Intro Udah Sekian Udah boleh kali Dia request lagi ketanya Ya itu Entah bedoyan nih rumah Lalu Gaan lagi kali Udah Guys Udah Oke, Janice, Eta, Merlion. Merlion atau Merlion? Beda-beda bebas, mau Merlion boleh, mau Merlion ke Inggris-inggrisan boleh bebas Jadi Merlion ya? Boleh cerita tentang nama Janice, Eta, Merlion? Kalau nama tuh dari papanya udah pasti Janice, karena ceritanya papa tuh janjian sama temennya Katanya kalau punya anak perempuan, nama depannya tuh harus J semua So, makanya aku Janice, adik aku di Justina And then Eta, Eta tuh katanya, aku juga gak tau nih bener atau engga Waktu masih kecil, begitu lahir tuh katanya aku kecil banget That's why disebutnya Eta, maybe kata Eta tuh udah mingin small or something Merlion karena papa aku orang Singapore, mengingatkan aku, Janice kamu anak Singapore ya? Gitu Tosok Janice, Eta nih famous lah ya, udah banyak yang tau juga Nah, bisa gak sih saya cerita ke Verdan People, ke viewersnya Youtube Verdan People Indonesia ini Siapa sih seorang Janice, Eta Merlion dari versinya Janice, Eta? Versinya aku, Janice, Eta Merlion? Apa ya kamu? Aku simple, tapi aku gak suka yang biasa-biasa aja Ayo, gimana tuh? Sesimple apa? Simple apa ya? Susah juga dijelaskannya Mungkin kalo udah tau aku, udah kenal aku pasti ngerti maksudnya apa gitu kali ya Susah dijelaskan Maksud yang gak biasa-biasa aja tuh gimana? Aku suka something yang ini, tapi at the same time aku gak suka something yang lebih ribet Jadi kayak misalnya, contohnya ke design aja ya Kayak misalnya, baju, aku gak suka banyak motif, aku lebih suka yang polo Tapi gak cuma polo, sometimes ada something-nya di situ Cuma ini kayak misalnya, gak ada coraknya, tapi motifnya apa Atau ada modelnya tuh gak biasa Tapi untuk color dan kayak desainnya itu plate Jadi tentang unique dan ribet Boleh tau gak seorang Janice kata ini menurut Janice kata, makanan apa yang unique? Makanan yang unique Coklat Karena kalo coklat tuh bisa diapa-apain Bisa dibikin macam-macam Bisa jadi dessert, sometimes jadi Ya bisa dicambung-cambung kemakannya Bisa jadi minuman, jadi es cream Banyak nih Kalo makanan apa yang menurut Janice kata, makanan yang ribet? Makanan yang ribet Ketanya-nya juga ribet Makanan yang ribet Yang ribet tuh apa ya? Aku gak kepikiran sih sebar makanan apa yang ribet Yang pasti yang buat aku ribet adalah yang Mau dimakannya aja ribet mungkin Yang kepikiran sama aku tuh gue lah ya Yang mau dibukanya aja ribet Repot deh makannya gak bisa pakai tangan Mungkin harus nyari apa dulu Begitulah, mungkin itu ribet Gainnya aku panjang nih bisa satu novel Gimana masih muat atau enggak? Muat, oke Aku tuh pertama nge-jin karena Nyobain, nyobain doang Karena waktu itu fitness tuh lagi mulai in Baru mulai masuk disini jadi kayak Semua orang pengen nge-jin ngapain sih Aku kepo aja ikut-ikutan Setelah itu Nyobain Dan langsung join PT Karena aku ngga tau sama sekali Udah ada fitness Maksudnya aku ya udah join PT Dia tau nih alat-alat apa segala macem Udah Dari sana Pas lagi ikut session Dibatnya aku sambil nge-checkin kelas Oh ini ada kelas tau banget apa ya Udah Kepo-kepo penasaran Masuklah kelas Masuklah kelas dance Di kelas dance aku penasaran Awalnya penasaran Karena Yang ngajar itu laki-laki Tapi dia lebih bisa nari dibandingkan aku Terus aku gini Masa dia bisa? Gue kagak bisa Jadi aku penasaran aku join terus Dari situ baru deh tuh Every class yang dia ngajar Aku ikut Itu kelasnya hari kelima By the way ya Aku ikut terus kelasnya dia Dimana pun dia ngajar aku ikut Aku follow Jadi aku waktu itu sempet muter Dari klub ke klub Kalau disini tuh kayak apa ya vibe-nya Oh disini tuh kayak gini Dari situ tau Nah Udah deh Panjang nih guys Masih panjang beneran Dari sana Baru Akhirnya rutin nari Aku dance Oke Itu baru mulai dance ya After that Semakin ke belakang Join lah Baru ada Zumba And then dari Zumba Baru mulai ngajar Abis dari ngajar Zumba Dan dari itu baru Mulai deh Karena Lebih biasa untuk Ada di klub And then juga nge-gym Udah tau badan sendiri kayak Ternyata untuk improving Diri aku sendiri gak cukup Cuman dance doang Yang bergera-gera doang Jadi aku Mencoba hal-hal baru Itu deh Kurang lebih begitu singkatnya Belum kali ya I'm still on the way there Untuk kayak Ehm Buat aku sih Sekarang aku masih pengen belajar Dan kayak masih keep progressing Sampai saat ini Sampai detik ini pun Aku masih banyak banget yang kulih pelajarin So Wish me luck guys Aduh Ketahu waduh Oke Sekalian jualan ya Saya masih single Untuk saat ini Boleh kirim proposalnya Kalau ada yang berani approve Berani untuk Kirim proposal Love life Ya begitu Masih single sekarang And then Ya Ready to mingle Goal tahun ini Kalau dalam Ehm Karrier Udah pasti Step up ahead Naik lagi terus Sampai jingga apa ya Semampunya Sebisanya Kalau dari segi Ehm Sendiri baik Maybe Ya belum sih Kalau Tuhan sudah Berkehendak Kalau ketemu jodoh Ya mungkin akan Kejajak hidup yang berikutnya Amin Ehm Tempat di Gora Mojolet gimana? Tergantung Kalau musimnya panas Pastinya aku nyari Daerah pantai-pantaian gitu Kalau Autumn Kalau keluar Udah pasti nyari Pas lagi Seasonnya Autumn Or Winter Karena aku paling suka Outfit Autumn Dan Winter Punya outfit Dan All the colors Ya Pokoknya season itu Fuss season apa-apa Paling suka Ada pesan Untuk Paradigm People Viewersnya View to Paradise Keep watching Ehm Nantikan terus Pokoknya Kita kasih posting Banyak banget Tidak cuma Personal life Tapi Kalau mau kepo Professional Infactor Infactor Dan banyak-banyak Coach disini You have to keep watching And then also Don't forget Maksudnya banyak banget event Nantikan Legit terus Pokoknya Jenisata ini kan Spektakuler Dalam Menari pastinya Ya kan Boleh dong Share ke viewersnya Youtube Paradigm 15 detik aja Menari di atas box Oh my god Oh my god Aduh aku temet kelepasan guys Dah Sekian Udah Boleh kali Ya Entah Bedoyan nih Cuman Baru Baru BAH 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 GAUN Bagus Perlu Pesat 4 Pesat Pesat